Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang MIUI Security Center ya Dan ini portingan guys, jadi kita akan cobain MIUI Security Center dari MIUI 12.5 Dan ini portingan yang berbeda dari sebelumnya Yang sebelumnya itu, dan ini berbeda yang port ya Oke, dan kita baru aja cobain download file-filenya Dan disini kita harus pakai MIUI Core dan MIUI Security Center Dua file ini wajib, dan ini satu portingan ya Yang sebelumnya itu beda yang nge-port Dan sebelum kita lanjut videonya, kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi disini kita akan cobain ya Ini downloadnya hampir kelar untuk di MIUI Security dan file size-nya 85MB dan MIUI Core-nya cuma sekitar 10MB-an ya Disini kita tes di Nusantara Project Android 12 ya Sebelumnya kita pernah tes install MIUI Security cuma di versi yang portingan yang berbeda ya Nanti kita tes ulang, dan kita harus hilangkan dulu yang versi sebelumnya biar nggak bentrok ya Oke, disini kita sudah install ROM dan kernel bawahnya Super Ryzen Di ROM Nusantara Project 4.1 ya Android 12 nggak sini Sementara support Android 12 Dan untuk MIUI Security Center biasa support dari Android 9 sampai 12 juga ya Jadi aman-aman aja Yang untuk versi sebelumnya ini sudah enak, sudah versi stabil sih ya Cuma yang portingan yang kali ini kita nggak tahu, kita tes aja nanti Oke, dan kita tesnya kita ano ya Kita nggak tahulah, kita tes timpa dulu Kalau nggak bisa ditimpa berarti kita harus restart satu-satu ya Jadi salah satulah kita cobain Tapi sebelum itu kita tes dulu ya Kita liatin trolling test untuk bawaan ROM kernel magisk Magisk dan disini kita pakai modul magisk nya belum kita liatin ya Magisk yang versi 23.0 Disaranin pakai update-an terbaru untuk magisk nya ya Biar lebih kompatibel Disini modul beberapa modul kita pakai Brutal Busy Box, MIUI Core, MIUI Security Center Dan modul untuk unlock graphic ya E-Unlocker guys Touch iPhone dan Uperform FDII ya Sebenarnya kita nggak usah pakai terlalu banyak dulu lah Brutal Busy Box nya kita biarin Dan kita tes trolling test dulu ya Nanti sebelum kita pasang modulnya Nanti setelah pasang kita coba lagi 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 Oke tetap stabil Dan kita tes pasang Kita tes timpah dulu Kalau bisa nggak perlu di anugerah kita tes timpah Ini kita tes dari MIUI Core Dan ini portingan dari devil ya dan dua-duanya portingan portingan yang sama tapi ya sengaja kita pakai portingan yang sama biar gampang nih special edition dan new security center kita enggak tahu bisa atau enggak cuma kita tes aja enggak ada salahnya Oke versi status stabil ternyata ini versi stable Oke simpel banget ya untuk dilihat disini MIUI security center kita cek sudah berubah atau belum MIUI security center Oke masih di sini ya Oke enggak ada ya kelihatannya kok enggak ada MIUI security center kayaknya harus dihapus dulu yang sebelumnya baru bisa kepasang ya Kompletion install ya bilang kayaknya harus dihapus dulu berarti ya kita hapus yang diri dulu yang nih kalau kita coba nulang ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi ini kita sudah tes hapus dulu ya sementara untuk di MIUI security center nya sudah sudah hapus dan kita coba tes pasang lagi ya yang MIUI security center yang satuan yang pertinian yang sama terlihat mudah sih bisa dan ini di versi MIUI 12 Oke disini installing Oke kalau sekarang saya ingin install tapi mana modulnya nih guys aneh ya kembali sekali Hai padahal sedia bilang install ya Oke kita tes lagi sekali kalau kita nggak bisa ya sudah kita restart aja langsung ya Hai instaling script dia bilang Oke langsung kita langsung aja restart dan kelihatan di hasilnya guys dan buat kalian yang tokoh botlob kalian misalnya DVD harusnya nggak bikin botlob dan kalau botlob tinggal hapus via TWRP modulnya dan kalau kalian nggak tahu kalian tinggal tulis di komentar nanti dibantuin guys Oke guys jadi disini kita lihat Oke sudah terpasang MIUI security di center ya dan oke first close dia pertama kali kita lihat lagi Oke disini sedang berjalan cuma enggak ya Oke ternyata begini hasilnya ya buat yang mau cobain bisa cobain aja guys jadi mau dites tapi nggak bisa ya Oke gitu doang review singkatnya dari modul ini jadi kita mau tes di game tapi nggak bisa ya kalau tes biasa sih percuma sama aja pengennya tes pakai game turbo nya tapi nggak bisa Oke gitu doang review singkatnya buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe